Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Gibran di tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan gambaran sedikit tentang bagaimana men-dropship dari satu marketplace ke marketplace lain atau yang lebih kita sering kenal dengan toko online disini saya men-dropship barang dari Tokopedia karena banyak pilihan barang dengan harga yang relatif murah-murah Hai bagaimana caranya men-dropship nah disini pertama-tama kita riset dulu barang atau produk yang sekiranya akan laku laku keras di pasaran nah disini target saya adalah cenderung ke ibu-ibu atau ke kaum wanita nah sebagai salah satu contoh di sini saya akan mencari produk wanita yaitu nah ini dari populer search kita coba tas wanita di sini akan banyak produk-produk dari tokoh-tokoh yang ada di Tokopedia dan tokoh-tokoh dari berbagai macam lokasi ini ada yang namanya Kion Shop dari Yogyakarta Fanny Store dari Jakarta dan Kiki Fashion dari Batam nah kalau saya kalau saya itu men-dropship barang dari Tokopedia yang nanti akan saya posting di Shopee dengan menaikkan margin yang kita mau biasanya untuk margin yang saya ambil kisaran mulai dari dari 10.000 sampai 200.000 per produknya nah disini saya akan ambil contoh kita klik ini yang dari Jakarta Hai Fanny Store nah disini kita bisa melihat informasi penjual disini produk yang terjual dari dia adalah 469 dan transaksi suksesnya 100% sebelum Anda menscribe atau mengambil produk dari salah satu toko di Tokopedia Anda harus melihat dulu bagaimana reputasi atau transaksi sukses dari salah satu toko itu dari toko itu maksud saya nah karena disini transaksinya sudah terlihat bagus dan produk terjualnya ada lumayan banyak tuh maka saya akan memilih toko online ini atau toko ini untuk barang-barangnya akan saya dropship ke Shopee bagaimana cara mendownya Oke ini adalah penjelasan bagaimana dropship secara manual dari satu marketplace ke marketplace lain nah kita ambil contoh ini tas lempang gadget gadget pria atau USB pria nah kita klik disini kita tinggal set satu persatu foto Anda melakukan bisa melakukannya dengan klik kanan klik save image image nah kalau saya disini menggunakan bantuan aplikasi atau software dari light suit kenapa saya pilih light suit karena disini kita bisa mengcrop atau memilih screenshot dan menambahkan watermark misalnya saya pilih ini ya di sini anda tulis nama toko anda asmi shop underdrug drop fotonya oke kita pilih save anda pilih lagi foto lain sama anda beri watermark disini lagi tas misal oke nah disini juga ada deskripsi dari produk tersebut model tas lempang, gaya, vintage, material, ukuran, dan pilihan warna disini kita bisa melihat informasi produknya berat 600 gram pemesanan minimal 1 kondisi baru yang melihat ada 106 orang dan barang yang terjual 0 nah setelah itu setelah kita mengetahui deskripsi produknya kita ke nanti nanti anda nanti anda nanti anda daftar dulu di mallsopi.com baru anda bisa login ke halaman seller shopee.co.id nah oke kita klik produkku untuk menambahkan barang baru atau mengupload barang baru nah disini anda klik tambah produk baru pilih gambar anda pilih gambar yang tadi anda ingin jual barangnya atau yang sudah kita sudah kita pilih nah klik open untuk mengupload produk nama produk bisa kita copy paste dari halaman tokopedia deskripsi produk juga kita copy paste kategori kategori disini kita pilih association kita pilih lain-lain harga nah disini anda bisa menaikkan margin atau harga disini harga awal 245 ribu biasanya saya dari salah satu produk bisa mengambil margin di kisaran antara 10 ribu sampai 200 ribu disini saya coba akan menaikkan marginnya sekitar 50 ribu 295 ribu ok disini stok barang yang tersedia kita isi boleh 10 untuk variasi untuk variasi tidak ada ya karena disini hanya satu warna satu pilihan warna nah ini diisi dikirim dalam 3 hari untuk memberikan jangka waktu bagi dropshipper supplier kita mengirim barang ke pembeli yang ada di shopee ok kondisi baru dengan label merek dikosongkan saja klik simpan nah produk terdaftar nah disini anda sudah bisa melihat produk anda sudah terposting atau terupload di halaman atau di produk anda anda pilih atau anda klik produk yang tadi anda upload untuk memastikan di bagian deskripsi produk tidak ada kontak dari supplier yang ada di shopee ok cukup sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton tutorial dari saya dan terima kasih bagi teman-teman yang membeli software atau aplikasi instant toko dari link affiliation saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh